Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa Nah, pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara mengecilkan jaket ojol Jadi, jaket ojol ini berbahan dasar parasut Dan sebelumnya admin juga sudah pernah upload video tentang bagaimana cara mengecilkan jaket parasut Tetapi, punya spik yang berbeda Jadi, untuk yang jaket ojol ini bahan sintetisnya itu cenderung lebih kaku Kemudian di bagian dalamnya juga ada lapisan dakron Jadi, parasut kemudian langsung furing Sedangkan yang dulu itu ada campuran dakron Silahkan ditonton juga video sebelumnya Oke bos, kita langsung saja ya Intinya itu adalah bahwa jaket ini kebesaran dan ingin dikecilkan Nah, kita mulai dari pendeteksian Kita deteksi dulu bagian-bagian mana yang perlu dikurangi ataupun dikecilkan Karena tidak semua bagian itu kebesaran ataupun kepanjangan Contohnya, untuk bagian bawah ini sudah pas Kemudian untuk panjang lengan Nah, lengannya kepanjangan Kemudian juga terlalu lebar Kemudian di bagian ketia dan juga bagian badan ini juga terlalu lebar Nah, untuk masalah panjang lengan ini ada sedikit problem Bahwa di ujung lengan ini kan ada tulisan Provider-nya Jadi, kita nanti memotongnya bukan dari ujung Tetapi kita akan ambil di bagian lengan-bagian atas Atau melalui bahu Karena nanti kalau dipotong dari ujung lengan Maka tulisannya ini akan hilang ya Oke, kita langsung ke pengukuran bos ya Yang pertama kita ukur dulu panjang lengannya Kemudian lingkar lengan, lingkar ketia dan juga lingkar badan Nah, tentu saja dalam mengecilkan jaket ini berbeda dengan baju ataupun kaos Karena jaket ini harus lebih besar karena posisinya yang ada di luar Berikutnya kita ukur badan ya Berapa ukuran yang dikehendaki Atau lebih mudahnya sebenarnya jaket ini dipakai Kalau dipakai itu nanti akan lebih mudah cara menguranginya Berikutnya kita bongkar bagian bahu ya Sambungan lengan dan bahu Tetapi kalau panjang lengan dapat tidak perlu ya Ini apabila lengannya itu kepanjangan Kemudian bagian furringnya juga sama Setelah dibongkar kemudian dikurangi yang bagian lingkar ketia lengannya Kalau misal bahunya terlalu turun Bahunya juga bisa dikurangi Nah, untuk tentang bagaimana cara mengurangi panjang lengan dari bahu ini Silahkan tonton video admin yang lainnya Video tentang bagaimana mengecilkan jaket Apa namanya Furing ini Agar lebih cepat faham Berikutnya setelah Bagian bahu ini dikurangi Kemudian kita sambung lagi Sebelumnya Kita buat titik tengah Seperti yang admin jelaskan pada video-video yang lalu ya Agar supaya nanti pembagian sisi belakang dan depan ini bisa sama Atau biasanya disitu juga sudah ada garis tengah Bahu dan lengan Jadi tinggal Apa namanya Jahitnya itu Kita mulai dari tengah saja Dari titik garis itu Jadi supaya nanti Sekali lagi Supaya depan dan belakang ini bisa sama Nah ini dia bagian Lengan dan bahu yang sudah disambung Kemudian kita jahit tindas seperti aslinya Jadi di tepi sambungan ini Ada jahitan tindasnya ya Di bagian bahu Oke kita lihat Nah sebenarnya pengerjaan Karena fungsinya adalah untuk jalan Masuk menjahit Jadi ini jahitannya jahitan dalam semua Jadi makanya Nah ini seperti yang ada pada gambar Jadi ini adalah jalan untuk membalik jaket Jadi karena jahitannya ini dalam semua Maka kita jahitnya lewat situ Setelah parasutnya selesai Kita sambung bagian lengan Kemudian furingnya juga Jadi furing itu sama saja Cara motongnya itu juga ada di bahu Caranya sama Sekarang kita Mengecilkan badan Jadi jaket itu kita balik dulu Cara baliknya lewat resleting itu tadi ya Resleting sudah dibongkar Kemudian rumusnya sama saja Jadi ukuran jaket ini dikurangi Ukuran yang dikehendaki Kalau pengennya agak ketat Agak slim Agak jangkis ya Kita berarti nguranginya agak banyak Tetapi yang jelas Karena ini bahannya agak tebal dan kaku Jangan terlalu kekecilan Jangan terlalu mepet ya Karena nanti Akan sangat ketat Akan sangat tidak nyaman lah dipakai Jadi sedikit dikasih kelonggaran gitu Kemudian ini di bagian ketia Di bagian ketia ini Jahitannya agak kita double ya Supaya kuat Karena biasanya Di daerah ketia ini Gampang pecah bos jahitannya Makanya kita double dua kali gitu Untuk longan Juga jangan terlalu mepet ya Karena nanti Untuk gerak ini agak sulit Kalau terlalu mepet Karena sekali lagi bahannya tebal dan agak kaku Nah setelah kita selesai mengecilkan bagian parasut ini Kemudian bagian ketia Nah pada lingkar ketia ini Kita kasih guntingan seperti yang ada pada video ya Guntingan serong seperti ini Agar apa? Agar nanti mudah untuk bergerak Karena sekali lagi Karena ini yang punya mintanya agak ketat jaketnya Jadi kalau nanti gak dikasih guntingan semacam ini Nanti jadi kaku di bagian ketia itu Untuk bergerak itu jadi sulit Tapi juga jangan nyampe Ke apa namanya Ke tepi jahitan ya Jangan terlalu mepet dengan jahitan Nah kemudian di bagian ketia juga Ini antara Furing dan parasutnya ini Kita kasih Jahitan Kita tempel ya Kita jahitin das Supaya menyatu di bagian ketianya Fungsinya sekali lagi Supaya furing itu nanti gak geser-geser Supaya furingnya nanti gak keluar dari ujung lengan Kemudian yang terakhir Bagian resleting depan yang tadi kita bungkar Kita kembalikan seperti semula ya Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan Bos ya Admin ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk kalian yang sudah nonton Dan juga sudah subscribe Yang subscribe Ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang gak subscribe juga gak apa-apa Yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi Pada teman ataupun saudara Terima kasih